Terima kasih telah menonton 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 Mengajak Dinda jalan-jalan dengan motor pinjaman Mifta ada maunya Mifta menembakkan perasannya pada Dinda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mifta bekerja di toko material bangunan milik Pak Rahmat Di Sinduarjo, Ngaglik, Seleman, Yogyakarta Lebih sering sebagai sopir pengantar barang ke konsumen Terima kasih telah menonton 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 Bayar menonton Terima kasih telah 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 menonton Saya sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Dari kecil Kenapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cari menonton Oh iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya Oh iya Oh iya Terima kasih telah menonton Ibu Ibu tidak menonton Bukannya Oh iya Ibu Ibu itu tidak menonton Terima kasih telah menonton Oh iya Ibu Terima kasih telah menonton Ibu 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 Aku Aku harus Aku harus Aku harus keluar dari Jogja Aku harus keluar dari Jogja Aku jual ini mobil Ibu 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 Rumah teman punya pikiran Ah Yolah pergi dari sini Mobil pick up saya kemana ya Oh gak ada Atuh Hah Hah Mana Mas 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 Panot ada apa ya Ini mas Sampai nilai mobil pick up saya tidak Eh mobil pick up Kayaknya yang terakhir pulang itu Si Nif Thomas Nah itu masalahnya Coba coba sekarang dihubungin dulu Coba bentar Hah Angkat dong ah Otomatis saya kan langsung spontan telepon si Mista atau si Kliwon ini Terus Tapi dia udah gak aktif Nomornya Nomor udah gak aktif Saya hubungi suruh sama teman-teman Udah gak bisa Facebook juga gak bisa Terus saya Terus saya Laporan ke Polsek Nabi ini Orang Saya sudah gak Loh saya utomatis kan Karena apa Saya telepon si Mista Yang tidur di warung kan Mista Kemarin Habis kisah kan Mista Masih di warung Ngobrol sama saya kok Dari Jogja Dari Jogja Mifta kabur Ke Solo Tindak 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 Mau gak mau Aku harus melupakan kamu Tidak ada, ya? Ini sih. Masih besok kati, kan? Ya. Duduk sini. Kok gemeteran, Thomas? Santai aja. Sini, biar santibot santai. Aduh. Mobil belum laku juga lagi. Aku iklanin di sosmed. Jual kemana lagi ya? Permisi. Duna. Apa, Pak? Anda yang bernama Saudara Mihto, kan? Iya, Pak. Silahkan Anda ikut kami, kantor polisi. Anda diduga terlibat dalam kasus pencurian mobil pickup di Jogja. Tunjukkan. Gimana mobilnya? Ada, Pak. Di parkiran, Pak. Di Boyolali. Belum saya juga. Ajan! Motif daripada dia mengambil ini Rencananya mobil ini akan dijual. Akan dijual, kemudian akan digunakan dia untuk modal dia hidup di luar Jogja. Karena alasannya pelaku pengen pergi dari Jogja untuk meninggalkan calon istrinya atau pacarnya yang tidak didustuhi oleh orang tuanya. Barang pun tusah pindah tangan, tidak tahu berapa, laku atau tidak. Kemudian, dengan kecekepatan kita, UPS Wurna, sudah ditangkap barang bugi tersebut. Berdasarkan undang-undang bahwa atas perbuatan tersebut tersangka dapat digunakan pasal 363 ke UAP kemudian ancaman hukuman 5 tahun lebih. Kalau menurut saya atau kalau feeling saya mas, dia bisa juga terbawa dengan lalu jaman sekarang itu kan masalah hubungan cewek itu kan ya kalau jeningi namanya orang frustasi kan yuk, memang sih katanya, kerung denger-denger info itu gagal mau nikah. Setelah ngelakuin semuanya itu, ada penyesalan nggak? Banyak Mas. Penyesalan ini kan? Ya kenapa saya harus sampai nyuri gitu. Gimana? Kenapa saya itu, saya sering tanya sama diri saya sendiri. Sampai tiga sampai harus nyuri gitu. Padahal disini temen banyak. Dan saya nyalain diri saya sendiri, nyalain keluarga saya. Sampai jumpa.